Kedele maut jilid sepuluh. Tapi dia pun tak bisa melarikan diri dengan begitu saja. Setelah berani berperan sebagai kedele maut, otomatis dia tak mau menunjukkan titik kelemahannya di tengah jalan hingga sampai dicurigai lawan. Di saat kedua persoalan tersebut meragukan pikirannya dan membuat pemuda kita tak berani mengambil keputusan itulah, jurus serangan dari Lenghuntoti yang telah tiba di hadapannya, di antara percikan cahaya bintang yang amat menyilaukan mata, semua jala darah kematiannya telah berada di bawah ancamannya. Waktu tidak mengijankan KHO Beng untuk berpikir lebih jauh, sedang payung Tianlosan palsunya juga tak mungkin bisa dipakai untuk membendung serangan pedang lawan, di dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa ia mesti meloncat mundur lagi untuk kedua kalinya. Tahan bentaknya melengking. Sekalipun KHO Beng harus melompat mundur untuk kedua kalinya, namun gerakan badannya sangat ringan dan cepat. Menghadapi keadaan demikian, biarpun Lenghuntoti yang merasa curiga, tapi berhubung nama besar kedele maut sudah terlanjur termasyur di mana-mana, terang saja ia tak berani memandang enteng lawannya. Ketika mendengar bentakan tersebut, ia segera menarik pedangnya seraya menegur dingin, Anda telah menunjukkan sikap yang berbeda dengan kebiasaanmu di masa silam ataukah ada rencana busuk yang sedang kau persiapkan KHO Beng? Yang tertawa melengking, Lenghun, ketahuilah bahwa di bawah payung dewimu, belum pernah ada seorang manusia pun yang bisa lolos dalam keadaan hidup, tahukah kau mengapa aku mengalah terus kepadamu Lenghuntoti yang agak tertegun, lalu jawabnya dingin, maaf, pintu kelewat bodoh dan mohon tahu apa sebabnya satu ingatan cerdik segera melintas dalam benak KHO Beng, dengan dingin katanya kemudian, sederhana sekali. Berhubung antara aku dengan ketua partai kalian sudah terjalin perjanjian secara pribadi untuk tidak saling mengganggu, maka aku penenggan berselisih paham denganmu, lagi kalau toh kau tetap tak tahu diri sehingga mengobarkan wataku, HMM melihat saja akibatnya nanti seusai berkata ia segera membalikan badan dan berapjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada mulanya Lenghuntoti yang merasa agak tertegun, kemudian dengan penuh hamarah ia membentak, berhenti secepat anak panah yang terlepas dari busurnya dia melesat maju ke depan, begitu melampaui KHO Beng, ia segera menghadang jalan perginya dengan pedang disilangkan di depan dada. KHO Beng sendiri pun agak mendongkol, setelah mundur berapa langkah, serunya dengan suara melengking, toh susetan, aku toh sedang memberi keterangan sejelasnya, apakah kau betul-betul sudah bosan hidup iblis kejihardik Lenghuntoti yang, kau jangan memfitnah ketua kami sebagai temanmu, kapan si Chiang Bunjin kami mengikat perjanjian gelap denganmu sebagaimana diketahui, KHO Beng memang cuma berbicara semaunya senciri, maka sambil tertawa terkekeh-kekeh serunya lagi, mengapa tidak kau tanyakan sendiri kepada ketuamu Lenghuntoti yang segera tertawa dingin, hi, 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 sudah tiga orang rekan kami yang tewas oleh kedeleh mautmu, aku yakin bohongmu kali ini kalau bukan bermaksud mengadu domba, pasti mempunyai maksud busuk lainnya. Bila kau tak dapat memberikan bantahan yang jelas hari ini, rasanya tak mungkin bisa membersihkan tuduhanmu tersebut, Lenghuntoti yang termasuk seorang pendeta yang sangat mengutamakan nama baik perguruannya, ia khawatir tuduhan KHO Beng tersebut sampai tersebar luas di luaran hingga menimbulkan kecurigaan pihak lain. Karena begitu selesai berkata, pedangnya sekali lagi melancarkan tusukan kilat ketubuh KHO Beng, hanya kali ini dia telah melipat gandakan kekuatannya. KHO Beng sendiri pun tidak begitu jelas mengetahui seberapa banyak korban yang sudah tewas di tangan cicinya, tentu saja dia pun tidak tahu siapa saja yang telah menjadi korban. Karenanya ia menjadi tertegun sehabis mendengar perkataan tadi, ia tahu perkataannya bukan saja gagal melunakan sikap lawan malah sebaliknya mengobarkan kembali perasaan dendam sakit hatinya. Dalam keadaan demikian, ia mengerti kalau suatu pertarungan tak bisa dihindari lagi. Cepat-cepat senjata payungnya dipersiapkan, kemudian secara beruntun balas menotok ke tujuh jalan darah penting di tubuh lenghuntot yang jengeknya sambil tertawa dingin, yang telah mampus toh sudah mampus. Justru karena ketua kalian menyayangi kalian anggotanya yang masih hidup, maka perjanjian tersebut dibuatnya denganku, tapi sekarang kau bakal menjadi sukma keempat yang bakal melayang di tanganku, untuk tetap mempertahankan pemornya kedele maut, terpaksa ia mesti mengucapkan kata-kata yang pedas. Hawa amarah lenghuntot yang semakin memuncak, ia membentak nyaring, ngaco belos serangan pedangnya semakin diperketat, di antara ayunan pedangnya sedapat mungkin ia mengancam bagian-bagian mematikan di tubuh KHO Beng. Dalam waktu singkat, cahaya pelangi yang menyilaukan mata, telah mengurung KHO Beng di bawah lapisan bayangan pedang. KHO Beng dipaksa untuk menghindar kesana kemari untuk menyelamatkan diri, ditambah pula senjatanya tak sesuai dengan kebiasaannya, maka sulit baginya untuk melancarkan serangan balasan, hal ini masih ditambah pula dengan kekhawatirannya bila sampai melukai lawan, karenanya ilmu pedangling sui Jitsi pun tak berani digunakan. Akibatnya secara lambat laun ia makin terjerumus ke dalam kepungan musuh dan kerepotan untuk menghadapinya. Perasaan gelisah membuatnya makin tegang, apalagi permainan pedang lenghuntot yang yang makin lama makin bencar, di mana pancaran hawa serangannya begitu hebat dan jauh di luar perhitungannya, semua itu membuatnya makin terpojok. KHO Beng mulai sadar, bila ia tidak segera melancarkan serangan balasan, akhirnya dia sendiri yang akan terluka di ujung senjata lawan. Sementara itu lenghuntot yang sedang mengeluarkan jurus imb yang jihun atau imb yang dipisahkan dua di mana cahaya pedang yang terwujud dalam dua bayas sinar mengancam kedua iga KHO Beng, lapisan cahaya serangan tersebut membuatnya susah untuk membedakan manakah yang kenyataan dan mana yang tipuan. Sambil menggertak gigi keras-keras KHO Beng segera membentaknya ring, telapak tangan kirinya diputar kemudian didorongnya ke muka dengan pancaran tenaga serangan yang sangat hebat berbicara soal tenaga dalam, KHO Beng menggembol tenaga murni Builojin sebesar 40 tahun hasil latihan, tentu saja serangannya itu benar-benar mengerikan hati. Lenghuntot yang kelihatan agak terkejut, pergelangan tangannya segera diayunkan ke bawah dan merubah jurus serangannya menjadi gerakan bayangan hitam pelangi terbang untuk menyambar pinggang KHO Beng. Kecepatannya di dalam merubah jurus selimcah hular berbisa, keganasannya serupa angin puyuh yang menyapu dedaunan, tapi sayang KHO Beng sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi ia membentaknya ring, dengan ujung payungnya ia totok ke tubuh pedang lawan, inilah jurus sombak ganas menerjang batuhan dari ilmu pedang liuswi jipsi yang amat menggetarkan dunia persilatan. Walaupun payungnya itu tak bisa dipakai untuk tangkisan melintang dan tusukan langsung, namun oleh karena ujung payung terbuat dari tembaga putih, maka begitu menutul di tubuh pedang lenghuntot yang, ternyata secara tiba-tiba dan sangat aneh menyambar ke dada tosu tersebut. Serentetan cahaya bintang yang terwujud dari rentetan bahan parak seketika itu juga mengurung dada lenghuntot yang dan menyerupai air terjun yang menumbuk di atas batu karang kemudian memercikan butiran air keempat penjuru, kekuatan serangan tersebut dengan cepatnya memancar keempat penjuru dan mengancam ke seluruh tubuh lawan. Memang disinilah kehebatan dari jurus serangan ilmu pedang air mengalir yang amat hebat itu. Menanti lenghuntot yang mengenali jurus pedang tersebut, sayang sekali keadaan sudah terlambat. Di antara percikan cahaya bintang yang menyilaukan mata, jerit kesakitan bergema memecah keheningan lalu tampaklah jagom udah dari butong pay yang kosen ini mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, pedangnya terkulai lemas ke bawah. Ternyata di atas dadanya sudah muncul lima buah lubang berdarah di mana darah segar masih menyembur keluar dengan derasnya, air mukanya pucat tia seperti mayat, jelas luka yang dideritanya parah sekali. Semenjak terjun ke dunia persilatan, baru pertama kali ini KHO Beng melukai lawannya, sebagai pemuda yang berhati mulia ia menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Sementara itu lenghuntot yang telah menunding KHO Beng dengan susah payah sambil berbisik lirih. Jurus, jurus ombak ganas menerjang batu yang sangat hebat, kau, kau, kau pasti bukan kedele maut, diam-diam KHO Beng merasa terkejut tapi sesudah menghela napas panjang sahutnya, ketajaman metle. Totiang memang amat mengagumkan, sebetulnya aku KHO Beng enggan membunuhmu, tapi nampaknya mau tak mau aku harus menghabisi nyawamu sekarang lenghuntot yang membelalakan matanya dengan keheranan, serunya amat tercengang. KHO Beng? Kau adalah KHO Beng sausicu yang telah melaporkan identitas kedele maut sambil tertawa getir KHO Beng manggut-manggut, yaa, betul. Sayang sekali Totiang mengetahui segalanya terlalu terlambat, seusai berkata, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Lenghun Totiang yang sudah terluka parah tak ampun terhajar telak hingga terbanting ke atas tanah, seketika itu juga selembar jiwanya melayang meninggalkan raganya. Agar mendekati kenyataan sesuai dengan yang sebenarnya, KHO Beng mengeluarkan dua butir kedele dan segera disambitkan ke sepasang metu korban, kemudian ia lalu menjurah kepada jenazah tadi seraya berdoa, Totiang, beristirahatlah dengan tenang, ucapanmu yang telah mengundang bencana sendiri, hal mana membuatku terpaksa harus membunuhmu, maafkanlah aku, semoga kau dapat menjelma menjadi manusia kembali dalam penitisan mendatang selesai berdoa buru-buru. Lalu ia meninggalkan tempat tersebut dengan cepat. Sekarang ia tak berani meneruskan perjalanan ke depan, seorang Lenghun Totiang sudah cukup membuat berpikir dua kali, ia sadar orang-orang Butong Pei tak boleh dipandang enteng. Ini berarti apa yang dikatakan Lisem memang benar, bila dibandingkan maka hanya pihak Hoa San Pei yang mudah dihadapi. Maka sekali lagi dia bergerak kembali menuju ke tempat di mana pihak Hoa San Pei mempersiapkan penjagaannya. Tapi pelbagai pikiran pun bermunculan di dalam benaknya saat itu. Bila dilihat dari perbuatan encinya yang membunuh tak habisnya, maka munculah pertanyaan berapa banyakkah musuh besar keluarganya? Di dalam surat wasiat ayahnya Hanai dikatakan kalau kehancuran perkampungan Hui Im Cheng hanya disebabkan sejilid kitab pusaka Tian Goan Buboh, mungkinkah orang yang mengincar kitab pusaka tersebut tempoh hari mencakup seluruh umat perselatan di dunia ini? dibebani oleh berbagai persoalan yang mencurigakan inilah, tanpa disadari ia telah kembali di kawasan di mana jago-jago Hoa San Pei melakukan penjagaan. Suasana di sekeliling tempat itu sangat pening, kecuali ombak sungai yang menggulung-belung, segala sesuatunya kelihatan tenang sekali. Seharusnya dengan kembalinya ia ke tempat tersebut, maka kawanan jago lihai yang mengejar dari kota Gak yang harus sudah berkumpul semua di situ, tapi apa sebab suasana di seputar sana justru kelihatan begitu hening dan tenang, dengan perasaan tak habis mengerti KHO Beng memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, belum lagi ingatan kedua melintas lewat, tiba-tiba dari sisi kirinya, dari balik sebuah batuan karang menyembur keluar bom udara berwarna merah, disusul kemudian terdengar seseorang menjengek sambil tertawa dingin. Iblis jahat. Sudah lama ku nantikan kedatanganmu, tak ku sangka kau masih tetap berada di sini di tengah pembicaraan, tampak dua sosok bayangan manusia meluncur turun dengan cepatnya dan menghadang di tengah jalan, ternyata mereka adalah dua orang kakek putih dan hitam. Kedua orang kakek itu mempunyai dandanan yang sangat aneh, yang hitam mempunyai rambut berwarna hitam pekat, jenggot hitam, muka hitam dan berbaju hitam, sekilas pandang mirip sekali dengan sebuah gumpalan daging berwarna hitam. Sebaliknya yang putih, mengenakan baju putih, muka putih bahkan rambut dan jenggot pun berwarna putih salju. Diam-diam KHO Beng merasa sangat terkejut, dari dandanan maupun ciri khas kedua orang lawannya itu, ia segera mengenali mereka sebagai Hoasan Hek Pek Jiloh atau dua sesepuh hitam putih Hoasan Pei. Karenanya dengan berlagak acuh tak acuh dan santai, ia memutar payung bulatnya seraya berseru lengking, ada apa? Apakah kunjunganku untuk menikmati keindahan panorama malam di tempat ini telah mengganggu kalian berdua, dua sesepuh dari Hoasan Pei si kakek muka hitam mendengus dingin, HMMM, ternyata Anda betul-betul sangat licik dan berakal bulus, Sudah ratusan orang rekan-rekan perselatan mengejarmu sampai di muka sana, tak nyana kau masih berkeliaran di sekitar sini, tapi dengan berdua kami bersaudara di tempat ini berarti jangan harap kau bisa lolos dari sini dengan selamat. Bila tahu diri mari kita selesaikan persoalan ini secepatnya, sembari berkata, mereka berdua masing-masing meloloskan senjata andalannya. Ketika mendengar perkataan tersebut, dalam hati kecilnya KHO Beng amat terkejut sekali, dari perkataan lawan yang mengatakan bahwa para jagot telah mengejar ke depan situ, berarti selisih jarak mereka tak bakal terlalu jauh, atau dengan perkataan lain siasatnya memancing para jagot telah mencapai tujuan. Dalam keadaan begini, dia tak ingin membuang waktu lebih lama lagi di sana, setelah berpikir sejenak, katanya kemudian sambil tertawa lengking, apakah kalian berdua sudah merasa bosan hidup di dunia ini? Si kakek bermuka putih segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ha, 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 terus terang saja, aku masih belum bosan hidup di dunia ini, tapi dalam kenyataan aku memang menaruh curiga kepadamu, mencurigai dalam soal apa sambil tertawa terkekeh-kekeh, kakek bermuka putih itu menjawab, aku curiga kalau engkau bukan kedele maut yang tulen khaobeng tertegun, lalu tegurnya sambil tertawa dingin atas dasar apa kau berkata begitu sambil tertawa dingin, si kakek bermuka hitam turut menimbrung. Sejak kemunculannya dalam dunia persilatan, kapan si kedele maut pernah mebiarkan korban yang telah melihat wajahnya hidup terus di dunia ini? Memang belum ada sahut khaobeng sambil tertawa lengking. Padahal menurut laporan anak muridku, sepanjang perjalanan Anda tidak melukai siapa saja, hal ini bertentangan sekali dengan si kedele maut, oleh sebab itulah bukan saja aku menaruh curiga kalau engkau bukan kedele maut, bahkan aku pun mencurigai maksud serta tujuanmu berbuat begini sekali lagi khaobeng merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya tanpa terasa, tampaknya ucapan jaya makin tua makin pedas memang benar, tak heran kalau Lisem berpesan kepadaku agar bersikap lebih hati-hati bila bertemu dua sesepuh hitam putih dari Hoasan, dalam waktu singkat ia telah memperoleh jawabannya, maka sambil tertawa dingin katanya, ehm, kecurigaanmu memang cukup beralasan, tapi aku pun hendak bertanya kepadamu. Sudah tidak sedikit korban yang tewas diung kedele mautku selama ini, tapi apakah tak pernah kau pikirkan, di antara jago-jago yang tewas adakah di antaranya yang berasal dari jagoan kelas 2 atau kelas 3 kakek bermuka putih itu berpikir sebentar, lalu manggut-manggut, ya benar, di antara korban yang tewas DLM cengkeraman kedele mautmu kalau bukan seorang pemimpin suatu perkumpulan atau perguruan, memang biasanya termasuk jagoan kelas 1 yang berilmu silat tinggi, sambil tertawa dingin, KHO Beng segera menyelah, nah, tentunya kau sudah mengerti bukan apa sebabnya sepanjang jalan aku tidak melakukan pembunuhan? Bukan aku tak ingin membunuh, hi, 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 cuma sayang mereka belum pantas untuk menemui ajalnya di tanganku, HMM, sombong benar lagamu dengus kakek bermuka hitam dengan rasa mendongkol, dari kota Gak yang hingga ke tempat ini, meski di antara rekan-rekan persilatan terdapat juga kawanan manusia yang tidak sesuai dengan nama besarnya, namun sebagian besar memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya, bila anda benar-benar adalah kedele maut, aku rasa bangkai sudah bergeletakan di mana-mana, darah yang mengalir telah menganak sungai, KHO Beng sengaja tertawa melengking, hei tua bangka, kau tak usah menempeli emas di wajah sendiri, ketahuilah orang-orang yang ku jumpai sepanjang jalan tak lebih hanya sekawanan setan bernyali kecil yang menggelikan hatiku saja, tapi berbicara sesungguhnya, memang ada juga di antara mereka yang memiliki kemampuan yang cukup berhak untuk ku hadapi, seperti misalnya Tosu kecil yang bernama Lenghun, aku rasa Tosu yang telah ku jaga itu masih lebih hebatan ketimbang jago-jago dari hoasan kalian, sindiran yang tak langsung ini seketika membuat wajah dua sesepuh hitam putih menjadi merah padam, si kakek muka hitam segera membentak penuh hamarah, jadi kau anggap kekuatan hoasan pay kami tak ada harganya sama sekali HMMM, itu pun belum cukup, ambil contoh kalian berdua saja, berapa sih tinggi ilmu silat kalian berdua? tapi aku telah menyiapkan empat butir kedelai untuk menghantar kalian bermain-main di alam baka dua sesepuh hitam putih dari hoasan nampak terkesiap, perasaan curiga yang semula muncul dalam benak mereka pun mulai goyah, mereka mengetahui cukup jelas taraf kepandayan silat yang dimiliki Lenghun Totiang dari butong pay, tapi kenyataannya ia telah lewas di tangan musuh, hal ini menandakan bahwa kedele maut yang berada di hadapannya sekarang bisa jadi adalah iblis yang tulen, serentak kedua orang sesepuh dari hoasan pay ini mempersiapkan pedangnya dan disilangkan di depan dada sambil berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi, namun mereka tidak bermaksud untuk menyerang lebih dulu, padahal KHO Beng sendiri pun tidak berniat turun tangan, melihat keadaan tersebut, segera ujarnya sambil tertawa lengking, Hei Tua Bangka, apalagi yang kalian nantikan? Andai kata benar-benar tak ingin mampus, menyingkirlah ke samping dengan segera, hari ini aku akan bersikap lebih terbuka terhadap pihak hoasan pay kalian berubah hebat paras muka si kakek bermuka hitam, dengan wataknya yang keras dan berangasan akhirnya ia tak kuasa untuk menahan diri, segera dipandangnya si kakek bermuka putih sekejap, lalu berkata, Le Toa, perguruan kita telah dihina malam ini, bila kita berpeluk tangan belaka, apakah orang persilatan tak akan mencertawakan kita watak si kakek bermuka putih justru merupakan kebalikan dari kakek bermuka hitam, mendengar kata-kata tersebut segera ia tertawa, Le Ji kita tak boleh mengucapkan masalah besar hanya disebabkan persoalan kecil, buat apa sih kita terburu nafsu KHO Beng jadi tertegun, ia coba memperhatikan sekejap suasana di seputar sana, tiba-tiba ia menjumpai munculnya beberapa titik hitam dari arah timur sana, titik-titik hitam tersebut sedang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa, tiba-tiba saja ia menjadi paham agaknya kedua sesepuh hitam putih dari hoasan pay ini sedang mengulur waktu sambil menunggu bala bantuan, KHO Beng menjadi tercekat, ia tak berani beraya lagi, sambil mengambil segenggam kedele laris sakunya, ia berseru lengking, tua bangka celaka. Kalau toh kalian tak berani turun tangan, rasakan dulu kehebatan kedele pengejar sukmaku ini, lihat serangan, segenggam kedele segera memancar keempat penjuru bagaikan hujan grimis yang menyelimuti angkasa. Sebagaimana diketahui korban yang tewas di ujung kedele tersebut sudah kelewat banyak, lak pula di antara para korban tersebut terdapat jago-jago yang berkepandaian jauh melebih dua sesepuh hitam putih, itulah sebabnya begitu kedele tersebut diluncurkan, dengan perasaan terkesiap buru-buru dua orang kakek itu menyurut mundur untuk menghindarkan diri. KHO Beng memang bermaksud menggertak musuhnya dengan kebesaran nama kedele maut, karenanya sesudah melepaskan serangan, tanpa diperdulikan lagi apakah serangannya mengenai sasaran atau tidak, secepat anak panah dia melesat pergi. Sementara itu kedua kakek hitam putih dari HOASANPEI masih berdiri tertegun di tempat semula, terutama setelah gumpalan kedele tersebut berguburan di atas tanah tanpa menimbulkan reaksi apapun yang mengerikan hati. Tapi setelah tertegun sesaat, dengan cepat mereka lakukan pengejaran kembali. Dalam pada itu kawanan jago yang melakukan pengejaran telah berdatangan semua, di bawah bimbingan dua sesepuh hitam putih dari HOASANPEI, serentak mereka lancarkan pengejaran dengan ketat. Bombom udara berasap merah dilepaskan berulang kali, suara dentuman dan percikan cahaya membelah kegelapan dan keheningan malam. KHO Beng kabur dengan sekuat tenaga, beberapa kali ia berpaling sambil memperhatikan keadaan di seputar sana, tatkala menjumpai keadaan tersebut, hatinya merasa makin tegang dan panik. Ia tahu bila dirinya sampai terkepung oleh kawanan jago sebanyak itu, jelas sudah keselamatan jiwanya akan terancam. Berada dalam keadaan begini, mau tak mau ia mesti menambah dua bagian tenaganya untuk kabur semakin cepat lagi. Dalam waktu singkat ia sudah kabur sejauh lima li lebih, tiba-tiba sungai yang membentang di hadapannya berbelok ke kiri lalu pada jarak seratus kaki di depan situ ia menemukan hutan gelagah dengan bunganya yang putih. Hutan gelagah tersebut luas sekali hingga mencapai ratusan bau. Menjumpai hutan gelagah itu membuat KHO Beng segera teringat kembali dengan pesan Lisem, hatinya menjadi amat girang. Ia tahu, asal dirinya berhasil memasuki hutan gelagah tersebut berarti keselamatan jiwanya sudah terjamin. Siapa tahu belum habis singkatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba dari balik hutan di sisi kanan telah muncul serombongan jago perselatan yang dipimpin sendiri oleh Bok Sian Taisu dari Siaulim Si serta Kiong Cheng San pemilik istana Naja dari Bukit Gunsan. Bok Sian Taisu dengan Toya Bajanya berdiri mencegat di tengah jalan sambil mementak keras, iblis jahat, hendak kabur kemana kau KHO Beng amat terkesiap. Ia sadar sedang menghadapi musuh yang benar-benar tangguh. Maka begitu melihat bayangan manusia melintas lewat di hadapan mukanya, dengan cepat dia merogoh kembali segenggam kedele sambil mementak nyaring, keledai gundul. Rasakan dulu beberapa biji kedeleku ini segenggam kedele segera diayunkan ke depan mengancam tubuh Bok Sian Taisu serta puluhan jago lihai lainnya. Agaknya kawanan jago tersebut agak juri terhadap kedele maut, buktinya orang-orang tersebut sering tak mengundurkan diri dengan panik ketika melihat datangnya ancaman tersebut, bahkan Bok Sian Taisu sendiri pun segera memutar toyanya sedemikian rupa sambil melejit ke belakang untuk menghindarkan diri. Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itulah KHO Beng segera melarikan diri dari situ, dalam 6-7 kali lompatan saja ia telah berhasil menyusup masuk kebalik telaga tersebut. Perlu diketahui, tumbuhan gelaga yang berada di situ tingginya melebih tubuh manusia, begitu masuk kebalik gelaga, KHO Beng mendekam sejenak sambil memperhatikan situasi, kemudian ia baru merangkak secara pelan-pelan meninggalkan tempat itu. Dia tak tahu siapakah orang yang bakal menolongnya seperti apa yang dijanjikan Lisem, karena itu diam-diam-diam merangkak maju ke tepi sungai dan mendekam di situ. Pikirnya, andai kata waktu itu ada sebuah perahu yang lewat, maka tak sulit baginya Utnut meloloskan diri dari kepungan para jago, atau mungkin memang begitulah maksud Lisem sewaktu menyuruh menelusuri sungai. Siapa tahu ketika ia sudah merangkak hingga mencapai tepi sungai dan melongok keluar yang terlihat hanya gulungan ombak yang amat ganas, jangan lagi bayangan perahu, sepotong kayu atau papan pun sama sekali tak nampak dengan perasaan kecewa, KHO Beng segera duduk tepukur di atas tanah, sementara matanya mengawasi sekeliling tempat itu dengan seksama, ia khawatir ada orang yang berhasil menyusup masuk ke situ. Atau mungkin Lisem hanya berbohong? Atau mungkin orang yang berniat menolongnya belum datang dengan perasaan amat gelalisa KHO Beng menanti kedatangan bala bantuan, sementara telinganya dapat menangkap suara pembicaraan yang bergema datang terbawa oleh hembusan angin. Rekan-rekan sekalian, jangan digeledah secara sembarangan. Yang penting kita kurung lebih dulu sekeliling hutan telaga ini, lalu selangkah demi selangkah kita geledah ke dalam, asal iblis itu bukan jelmaan siluman, lolap jamin dia tak akan lolos dari pencarian kita pada malam ini, habis berkata, kembali gelak tawa yang amat nyaring berkumandang memecah keheningan, jelas sudah orang yang memberi komando tadi tak lain adalah Bok Sian Taisu dari Sia Olimpei. Menyusul perkataan tadi, dari sekeliling tempat tersebut kedengaran langkah kaki manusia serta suara rumput yang disingkap orang. Tak terlukiskan rasa terperanjat KHO Beng pada waktu itu, ia berusaha memeras otak untuk menemukan jalan keluar, namun usahanya sia-sia belaka, kecuali terjun ke sungai dan kabur dengan jalan menyelam, rasanya tiada jalan lain lagi. Apalacur, sama sekali ia tak mengerti ilmu berenang, menceburkan diri ke dalam sungai sama artinya bunuh diri. Menjumpai keadaan seperti ini, tanpa terasa ia mendongakan kepalanya sambil menghela nafas pikirnya, apa yang dikatakan Bok Sian Taisu memang benar, biar memiliki saya pun jangan harap kau KHO Beng bisa lolos pada malam ini padahal KHO Beng masih mempunyai sebuah jalan lagi yaitu muncul dalam wajah aslinya dan melangsungkan pertarungan sekuat tenaga untuk membuka sebuah jalan berdarah guna lolos dari kepungan. Tapi jalan tersebut merupakan jalan terakhir yang tak akan dilaksanakan sebelum keadaan betul-betul terpaksa, sebab ia pun hanya mempunyai sedikit harapan, sebab jumlah musuh yang mengepung di sekeliling sana benar-benar kelewat banyak. Sementara KHO Beng duduk termenung di balik tumbuhan gelaga, kawanan jago perselatan yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu sudah mulai membentuk gerakan menjepit dirinya, semuanya membawa senjata terhunus dan selangkah demi selangkah memasuki hutan gelaga dengan wajah tegang. Manusia beriring manusia, pedang berlapis pedang, boleh dibilang tiada tempat luang yang tersisa, bukan cuma begitu, kawanan jago yang mendapat tugas di tempat lain pun secara berbondong-bondong berdatangan semua ke situ. Dalam waktu singkat, wailayah yang berada di LM Radies pencarian mereka makin lama makin meluas. Di saat para jago sudah memasuki hutan gelaga sejauh dua puluhan kaki itulah mendadak dari balik sungai berkelebat sesosok bayangan putih yang membawa sebuah payung bulat, bagaikan sambaran petir cepatnya bayangan itu dan langsung terjun ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, para jago segera menjerit kaget, kedele maut melarikan diri ke dalam sungai, kedele maut terjun ke air, di tengah jeritan kaget itulah tiba-tiba terdengar seseorang berseru sambil tertawa nyaring, andai kata berada di daratan mungkin aku harus mengalah tiga bagian kepadanya, tapi kalau berada dalam air, ha, 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 dia sama artinya dengan mencari kematian buat diri sendiri, lihat saja nanti aku akan membekuknya hidup-hidup di tengah pembicaraan, sesosok tubuh yang tinggi besar telah melompat ke depan dan menyusul di belakang kedele maut, ikut terjun pula ke dalam sungai. Ternyata jago yang ke air itu tak lain adalah ketua istana naga Kiong Cheng San sendiri dengan terjunnya Kiong Cheng San ke dalam sungai Tiang Kang, maka para jago yang melakukan penggeledahan pun ikut menghentikan gerakannya, serentak mereka berkumpul di tepi sungai untuk mengikuti jalannya peristiwa tersebut. Benar juga, tak selang beberapa saat kemudian dari balik sungai yang hitam berlumpur telah muncul sebuah kepala manusia, kemudian terdengar Kiong Cheng San berseru sambil tertawa terbahak-bahak, ha, 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 aku telah berhasil membekuk iblis tersebut sambil berkata dia mengangkat tinggi-tinggi tubuh seseorang yang basah kuyuk. Bok Sian Tai Su yang berdiri di tepi sungai segera berseru dengan gembira, Kiong Lo Si Chu, cepat serat gembong iblis itu naik ke daratan Kiong Cheng San membenamkan kembali tubuh kedeleh maut ke dalam air sungai kemudian ujarnya sambil tertawa, Tai Su aku belum mau naik ke daratan, kenapa tanya Bok Sian Tai Su tertegun. Sudah berhari-hari lamanya aku mesti menderita siksaan batin yang berat gara-gara ulah iblis tersebut, maka pada malam ini aku hendak menyuruh si iblis jahat ini merasakan nikmatnya air sungai, selain itu tenaga dalam yang dimiliki iblis ini terlalu hebat, hanya selama berada dalam air aku dapat mengatasinya. Aku pikir lebih baik iblis ini ku bawa berenang menuju ke telaga tongting, toh jaraknya jauh lebih dekat ketimbang lewat daratan. Ha, 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 oleh sebab itu aku putuskan akan membawanya pulang ke Bukit Kun San dengan lewat jalan air, nah ku tunggu kedatangan kalian di sana padahal begitu banyak jago lihai yang melakukan penjagaan di sekitar sana, asalkan jalan darah di kedeleh maut sudah tertotok, apakah ia sanggup untuk melarikan diri? Tentu saja tidak, yang benar adalah Kiong Cheng San hendak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pamer serta kedudukannya di mata orang banyak. Itulah sebabnya ia sengaja mendemontrasikan kehebatannya di hadapan para jago. Buk Sian Tai Su sebagai seorang jago kawakan yang berpengalaman tentu saja memahami maksud hati rekannya, baginya asal iblis itu sudah tertangkap maka persoalan lain bukan masalah, itulah sebabnya ia pun memberi kesempatan buat Kiong Cheng San untuk memperlihatkan kebolehannya. Sambil tertawa segera ujarnya, bagus, bagus sekali, tapi lolak perlu menjelaskan dulu bila sampai terjadi sesuatu malalau si Chu seorang yang mesti bertanggung jawab. Kiong Cheng San segera tertawa terbahak-bahak, ha, 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 bila terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, aku akan pertaruhkan sebutir batok kapalaku ini, ha, 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 maaf aku harus berangkat duluan selesai berkata dia lantas menyelam kembali ke dalam air dan meluncur ke depan dengan cepatnya, dalam waktu singkat di atas permukaan air hanya tertinggal sebuah jalur panjang yang memutih. Sambil tertawa tergelak, Bok Sian Tai Su segera berkata, Kiong Tai Hiap betul-betul hebat, makin tua makin gagah saja nampaknya, kemudian sambil mengulapkan tangannya kepada para jago serunya kembali, si Chu sekalian, mari kita segera berangkat, coba kita lihat siapa yang lebih cepat tiba di tempat tujuan, Kiong Tai Hiap atau kita baik. Hayo berangkat diiringi sorak-sorai yang keras, berangkatlah kawanan jago itu kembali ke arah telaga tongting. Betulkah orang yang berhasil ditawan adalah KHO Beng? Ternyata bukan. Waktu itu KHO Beng masih bersembunyi di balik hutan gelaga, betapa bingung dan bimbangnya sia setelah menyaksikan terjadinya adegan tersebut. Suara sorak-sorai dan gelak tawa dari para jago makin lama semakin menjauh, suasana di sekeliling hutan gelaga pun pelan-pelan pulih kembali dalam keheningan, tapi pikiran KHO Beng tetap kalut dan bergelombang dengan hebatnya. Siapa gerangan orang itu? Mengapa dia mewakiliku agar dibekuk orang? Mungkinkah orang tersebut yang dimaksud lisemple bagai pertanyaan membelanggu pikiran dan perasaannya, namun tak sebuah pun yang dapat ditemukan jawabannya. Akhirnya dalam hutan gelaga itu juga dia melepaskan rambut palsunya, membuang payung bulat, melepaskan baju perempuan dan mengenakan kembali baju sendiri. Kemudian setelah muncul dalam wujud aslinya, ia baru melompat keluar dari balik hutan gelaga serta memperhatikan sejenak suasana di sekitar tempat itu. Menurut rencana semula, KHO Beng memutuskan akan pergi meninggalkan telaga tongting dan berangkat ke Yang Ciu untuk mencari sastrawan berkipas ke Malabeng Tan atau kalau tidak berusaha mengadakan kontak dengan encinya. Tapi sekarang ia harus merubah rencananya semula, sebab dia ingin tahu siapakah orang yang telah mewakilinya untuk mencari mati. Sebab ia sangat terharu oleh tindakan orang tersebut di samping perubahan yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Tapi persoalan yang membuatnya ragu adalah dapatkah ia kembali ke situ dengan selamat? Mungkinkah orang lain sudah mencurigai gerak-geriknya? Sementara KHO Beng masih mempertimbangkan persoalan tersebut, mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang menegur, KHO Syau Hiap, mengapa kau masih berada di sini? KHO Beng sangat terkejut, secepat kilat ia membalikan badannya sambil memperhatikan ke arah mana berasalnya suara teguran tersebut. Tampak tiga sosok bayangan manusia melayang turun persis di hadapannya, ternyata mereka adalah Kim Kong Sampian, Kim bersaudara. Pelbagai perasaan yang pak keruan pun berkecambuk DLM benaknya, tapi dengan cepat ia pun balik bertanya, Oh oh oh, rupanya kalian bertiga, mengapa kamu bertiga pun masih berada di sini? Sambil tertawa Kim Loji segera berkata, kami dapat tugas UTK menarik kembali semua penjagaan yang berada di sekitar sini, kenapa Sahu Hiap tidak kembali? KHO Beng pura-pura tertawa getir, kembali? Sewaktu mengikuti kalian mengejar Kedele Maut tadi, tiba-tiba aku lihat adanya tanda bahaya muncul di sebelah sana, maka aku buru-buru ke situ, di tempat tersebut kutemukan sesosok maya Tosu, karenanya aku berusaha mencari rekan-rekan lainnya di sekitar sini, siapa tahu tidak kutemukan seorang teman pun berada di sini, ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia merasa penjelasannya banyak terdapat kelemahan, maka cepat-cepat ia balik bertanya, mengapa kalian bertiga menarik kembali semua penjagaan di sekitar sini? Apakah Kedele Maut sudah lolos? Kim Kong Sampian adalah para lelaki periang yang berjiwa terbuka, ditambah pula mereka menaruh kesan baik terhadap KHO Beng dan bermaksud mengikat petali persahabatan dengannya. Maka pada hakikatnya semua kelemahan dibalik penjelasan KHO Beng tadi tidak diperhatikan sama sekali. Terdengar Kim Lo Jin tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 rupanya saw hiap belum tahu? Gembong iblis itu sudah tertangkap hidup-hidup, Kedele Maut sudah tertangkap hidup-hidup KHO Beng pura-pura terkejut bercampur keheranan, siapa yang berjasa membekuk iblis tersebut siapa lagi? Tentu saja Kiong Lo Chiampo E dari Bukit Kun San Sahut Kim Lo Sam sambil tersenyum, malah ia ketelah gatong ting lewat jalan air. KHO saw hiap, mari kita cepat-cepat pulang, siapa tahu di sana bakal berlangsung suatu pertunjukan yang sangat menarik. Seraya berkata, ia segera menarik KHO Beng dan diajak berlalu dari situ. Berada dalam keadaan begini, terpaksa KHO Beng ikut pulang, walaupun demikian ia toh menunjukkan kembali wajah tercengang, tanyanya, pulang lewat jalan air? Mengapa tidak kulihat ada perahu di sungai kembali Kim Lo To A tertawa terbahak-bahak? Ha, 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 dengan ilmu berenang yang dimiliki Kiong Lo Chiampo E, apa gunanya perahu baginya? Biarpun sungai Tiang Kang 560 Li namun dalam pandangannya tak lebih hal, hanya sebuah selokan kecil, maksud saudara Kim, Kiong Tai Hiap pulang ke Kunsan dengan jalan berenang di air kembali KHO Beng berlagak tak percaya. Kim Lo To A manggut-manggut. Tampaknya Sau Hiap baru pertama kali menginjakan kaki digak yang sehingga tidak mengetahui kemas horannya, biarpun DLM kurun waktu belasan tahun belakangan ini banyak sudah bermunculan jago-jago kenamaan di seputar wilayah Sam Siang, sesungguhnya belum ada seorang manusia pun yang sanggup melampaui kepandaian berenang yang dimiliki Kiong Tai Hiap, itulah sebabnya gedung keluarga Kiong di Bukit Kunsan disebut sebagai istana naga, karena ilmu berenang yang luar biasa, malah pernah mengungguli 16 jago berenang dari 5 telaga, itulah sebabnya ia pun dihormati sebagai seorang sincu, di tengah pembicaraan yang santai, tanpa terasa mereka berempat sudah tiba di kota Gakkyang. Sewaktu tiba di tepi telaga Tong Ting hari sudah terang tanah, Dari kejauhan KHO Beng dapat menyaksikan hasil karyanya semalam, gedung wisma tersebut nyaris terbakar habis, puing-puing nampak berserakan di mana-mana. Untuk menutup perbuatannya, pemuda itu sengaja menggerutu sambil menghela nafas mencaci maki perbuatan tersebut, kemudian mereka baru berangkat ke Bukit Kunsan dengan menaiki sampan yang tersedia. Saat itu hatinya merasa tegang sekali sebab TKTK akan segera terjawab. Ia ingin tahu apakah orang tersebut ada hubungan dengan dirinya atau tidak. Setibanya di Bukit Kunsan, diiringi Kim Kong Sampian mereka memasuki gedung istana naga yang megah. Waktu itu eluruh ruangan sudah dipenuhi jago yang masing-masing sedang berbisik-bis mempersoalkan kejadian itu. Pada saat itulah petugas penerima tamu dari Butong Pei telah berseru keras, KHO Sau Hiap tiba para jago yang semula berjalan di muka pintu gerbang serentak memisahkan diri menjadi dua dan menyingkir ke samping, lalu nampak seorang nona cantik tampil ke depan pintu seraya menyapa. Sau Hiap, rupanya kau telah pulang, melihat orang yang datang menyambutnya adalah walet terbang berwajah ganda cinsian kun, lagi-lagi KHO Beng merasakan hatinya tak tenang, buru-buru ia menjura seraya menyahut, terima kasih atas sambutan dari Lih Hiap sewaktu terjadi kebakaran di Wisma semalam, aku menjadi panik sekali karena tidak menjumpai Sau Hiap Gumam Cinsian Kun lagi. Diam-diam KHO Beng merasakan hatinya tercekat, dia tak tahu apa maksud pertanyaan tersebut, menjebakah atau sengaja hendak menyelidiki. Sebelum ia sempat menjawab, Kim Lotoa telah berkata suluan sambil tertawa terbahak-bahak, ha, 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 taknya na nona cinsian pun merasa gelisah KRN memikirkan seseorang, wah nampaknya benih cinta sudah mulai bersemi dalam hatimu huh, usil umpat siang kun sambil berkerut kening, sementara wajahnya berubah menjadi semu merah KRN jengah. Atas terjadinya peristiwa ini, perasaan tegang yang semula mencekam perasaan KHO Beng pun menjadi jauh berkurang, buru-buru ia berkata sambil tersenyum, oleh karena aku mengetahui terjadinya kebakaran sejak awal, waktu itu jejak musuh belum hilang maka tanpa berpikir panjang aku melakukan pengejaran, kemudian sambil mengalihkan pembicaraan ke soal lain, lanjutnya, konon kiong tai hiap telah berhasil membekuk kedele maut, apa benar cinsian kun manggut-manggut, yaa, sekarang iblis tersebut sudah dibelenggu di tengah ruangan dan siap menerima pengadilan masal sebenarnya siapa si gembong iblis tersebut besak KHO Beng ingin tahu. Cinsian kun segera tertawa misterius, tak ada salahnya bila saw hiap mencoba untuk menerkanya sendiri sambil tertawa Kim Loji ikut menimbrung. Wah, buat apa sih kau menjual mahal? Asal kita masuk ke ruangan, bukankah segala sesuatunya akan jelas Cinsian kun segera mendengus, HMM, aku yakin kalian tak berakal bisa menerkanya, saw hiap cepat masuk dapat ku beritahukan kepadamu, kedele maut tersebut hanya gadungan, dalam hal ini tentu saja KHO Beng lebih mengerti, sebab yang dimaksud sebagai kedele maut bukan lain adalah enci kandungnya, sedang encinya pun mustahil mengambil arah yang sama dengan arah yang ditempuh. Namun UTK menghilangkan kecurigaan orang, mau tak mau ia meski berlagak terkejut juga, serunya keheranan. Oh oh, cuma gadungan? Lantas siapakah perempuan itu kembali Cinsian kun tersenyum? Dia bukan wanita, tapi seorang laki-laki kali ini KHO Beng benar-benar dibuat tercengang, setengah tak percaya serunya, mana mungkin seorang laki-laki tiba-tiba Cinsian kun menghala nafas panjang, aaaai, kalau dibicarakan mungkin tak semakin tak percaya lagi, ternyata laki-laki yang menyaru sebagai kedele maut itu adalah Tiko Aisyang Kutli Sam, yang baru-baru ini termasyur DLM Dunia Persilatan sewaktu berbicara sampai di sini, mereka berempat telah melangkah masuk ke dalam pintu ruangan. Tapi nama Lisem yang disebutkan terakhir itu ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, kontan saja membuat pandangan matuk KHO Beng berkunang-kunang. Lisem, si Toya Bajalisen, apakah dunia persilatan dewasa ini, asih ada orang kedua yang menggunakan nama Lisem? Aain tetapi sewaktu sorot matanya dialihkan ke wajah orang yang diikat kencang-kencang di tiang ruang tengah itu, ia makin tercekat lagi, ternyata orang itu benar-benar adalah Lisem yang dicintai dan dihormati. Dalam waktu singkat KHO Beng merasakan hatinya bergolak keras sekali, untuk berapa saat lamanya dia hanya bisa termangu-mangu. Sekarang ia mengerti, rupanya sewaktu ia menolak untuk menuruti nasihatnya, ia telah mempersiapkan rencana untuk menolong jiwanya dengan korbankan diri sendiri, tak heran kalau ia sempat berpesan kepadanya bahwa di saat terdesak nanti, dari balik hutan gelaga pasti akan muncul seseorang yang akan menolongnya, ternyata orang yang dimaksud tak lain adalah dirinya sendiri. Pada saat KHO Beng diceka merasa sedih yang luar biasa itulah, terdengar bok siantai su berseru, berikan tempat duduk untuk KHO si cu. KHO Beng tersentak kaget, ia tak berani menunjukkan perubahan sikap dihadapan orang banyak, apalagi di situ penuh hadir jago-jago persilatan yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian terdepan terdapat lima buah kursi, selain bok siantai su dan pemilik istana naga Kiong Cheng San yang duduk di bagian tengah, di sebelah kanannya adalah Hak Pek Jilau dari Hoa San Pei, sedang di sebelah kiri adalah seorang tosutua, Hian Ito Tiang dari Butong Pei. Sementara itu dua orang centeng telah menyiapkan sebuah kursi kebesaran yang diletakkan di samping Hian Ito Tiang, kemudian mengundurkan diri kembali. KHO Beng segera menjurah, serunya cepat-cepat, aku yang muda hanya seorang angkatan muda, tak berani duduk bersanding dengan Ciam Puee sekalian, sambil mengelus jenggotnya yang putih Kiong Cheng San segera menyela, Sau Hiap adalah tamu agung kami, tidak pantaskah kami menghormati. Hayo silahkan duduk, kita harus segera mengadili metu-metu ini. KHO Beng merasakan pikirannya sangat kalut, maka tanpa sungkan-sungkan lagi ia menempati kursi yang telah disediakan. Baru saja ia duduk, Bok Sian Tai So telah berkata, Sau Si Chu, kau tidak menyangka bukan KHO Beng merasakan hatinya amat sakit bagaikan diiris dengan pisau, tanpa berbicara ia manggut-manggut, kemudian mengalihkan pandangannya ke wajah Lih Sem yang terikat di atas tiang. Waktu itu Lih Sem masih mengenakan baju perempuan berwarna putih yang basah kuyuk, mukanya pucat menghijau, selain tanpa emosi ia pun tidak menengok sekejap pun ke arahnya. KHO Beng betul-betul menyesal, pekitnya DLM hati, Samko, Oha Samko, akulah yang telah mencelakaimu sementara itu, Bok Sian Tai So telah berseru dengan lantang, Lih Sem, selama ini lolat bersikap cukup baik kepadamu, mengapa kau justru membalas dengan KHO begini? Aku rasa Lih Sem belum pernah bersikap jelek kepada Tai Soe Sahut Lih Sem dingin. Apa maksud perkataanmu itu bentak boksian Tai Soe dengan suara dalam dan berat? Sederhana sekali, sebenarnya aku orang silih dapat membunuhmu setiap saat, tapi aku toh tak pernah melakukannya, hal ini disebabkan sikapmu kepadaku pun sangat baik, maka aku enggan membalas air susu dengan air tuba kontan saja. Boksian Tai Soe melototkan matanya bulat-bulat, bentaknya keras, dendam sakit hati apakah yang pernah terjalin antara kau dengan aku? Sama sekali tiada dendam sakit hati apapun lantas, mengapa kau berbuat begitu? Boksian Tai Soe mengerutkan dahinya rapat-rapat. Aku sedang melaksanakan tugas dari guruku. Siapakah gurumu selak? Yong Cheng San maaf tak dapat ku jawab. Boksian Tai Soe segera menghentakkan tongkatnya keras-keras ke tanah, kemudian bentaknya dengan gusar. Kau mau mengaku tidak paras muka lisem sama sekali tak berubah, tanpa emosi sahutnya dingin. Apa yang mesti kuakui? Katakan siapa gurumu. Mengapa kau menyaruh sebagai keleh maut dan apa maksud tujuanmu? Tiga pertanyaan yang diutarakan secara beruntun ini segera membuat para jago menjadi tegang, mereka semua pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan jawabannya. Namun lisem tetap hambar, tanpa emosi katanya ketus, kuwanjurkan kepadamu agar tak usah membuang energi sia-sia, percuma aku tak berakal menjawab semua pertanyaanmu, mendadak Boksian Tai Soe tertawa seram, hi, 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 lisem, sekalipun tidak kau katakan, lolap juga bisa menebaknya, kau sengaja berperan sebagai si kedeleh maut, bukankah karena ingin memancing perhatian para rekan-rekan persilatan sehingga memberi kesempatan kepada si iblis jahat itu untuk meloloskan diri. Cerdik benar kamu ini jengek lisem sambil tertawa dingin, sayang sekali agak terlambat kau mengetahui soal ini, sekali lagi Boksian Tai Soe tertawa seram, selama kau lisem masih berada di bawah cengkeramanku, maka belum terhitung terlambat bagiku. Sekarang aku hanya berharap kepadamu untuk menjawab pertanyaan saja, siapa gurumu dan apa hubunganmu dengan kedelem out? Asal kau bersedia mengakui secara belak-belakan bisa jadi aku pun dapat mempertimbangkan kembali hukuman yang jauh lebih ringan bagimu, lisem tertawa mengejek, katanya, kalau toh kau si Hwesho dapat menebaknya sendiri, mengapa tidak kau tebak saja jawabannya Kiong Cheng San tak dapat mengendalikan hawa amarahnya, sambil mengebaskan ujung bajunya ia membentak, mana pengawal? Siapkan alat-alat siksa dengan api lelaki kekar yang berdiri di samping arna segera menghiakan, seketika itu juga muncul empat orang lelaki yang segera berlarian keluar dari ruangan. Pada saat itulah tiba-tiba Hyani Toti yang dari Butong Pe buka suara, ujarnya, Li Sicu, Pinto anjurkan kepadamu agar mau menjawab dengan sejujurnya, asal si Cu bersedia untuk bertobat serta menyesali perbuatanmu di masa lalu, aku jamin selembar jiwamu pasti selamat tanpa cedera, hi, 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 Lisem tertawa dingin, tiada hentinya, kau hendak menjamin keselamatanku? Siapa yang dapat menjamin pula keselamatanmu sendiri? HMM siapa tahu kau sendiri pun hanya bisa hidup selama beberapa hari paras mukah Hyanti Toti yang seketika itu berubah menjadi hijau membesi gemetar keras seluruh tubuhnya karena mendongkol, bentaknya keras-keras, bajingan laknat yang tak tahu diri. Kau berani mencari gara-gara dengan ku baru selesai. Ia berkata keempat lelaki kekartadip telah muncul kembali dari pintu ruangan sambil menggotong masuk sebuah kuali besi yang besar sekali, di tengah kuali kelihatan bara api yang merah ke hijau-hijauan, lidah api yang mengerikan tampak menjilat-jilat ke atas, sementara di balik bara api yang membara, masing-masing terdapat dua batang besi yang telah membara pula. Kuali besi berisi api yang membara tadi diletakkan di hadapan Lisem, sementara keempat lelaki Bengis tadi berdiri berjajar di sisinya.